Halo Sobat Belajar semua, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu, dan bersemangat dalam belajar. Kali ini, video pembelajaran yang akan kita bahas adalah, Luas Bangun Datar. Selamat belajar, dan terus semangat. Bangun datar, merupakan bangun yang memiliki permukaan datar serta memiliki dua dimensi, yakni, panjang dan lebar. Setiap bangun datar, mempunyai luas. Luas bangun datar adalah, besarnya daerah yang dibatasi oleh garis atau sisi bangun datar. Ada beberapa jenis bangun datar. Di antaranya adalah, persegi, persegi panjang, segitiga, trapezium, belah ketupat, dan lingkaran. Mari, kita bahas satu persatu ya, luas bangun datar tersebut. 1. Rumus Luas Bangun Datar Persegi Persegi adalah, bangun datar segi 4 yang keempat sisinya memiliki panjang yang sama. Selain itu, persegi juga memiliki 4 sudut siku-siku 90 derajat. Secara matematis, rumus semua luas bangun datar persegi adalah, luas, sama dengan sisi, kali sisi. Rumus luas persegi adalah mengalihkan panjang sisinya. Untuk lebih jelasnya, simak contoh soal berikut. Jika sebuah cover buku berbentuk persegi memiliki panjang 10 cm, lalu, berapa luas cover buku tersebut? Jawaban, luas sama dengan sisi, kali sisi. Luas sama dengan 10 kali 10. Luas sama dengan 100 cm persegi. Jadi, luas sampul buku di atas adalah, 100 cm persegi. Tanda, tanda kuadrat, digunakan untuk mengukur luas. Tanda tersebut, biasa disebut dengan persegi. 2. Rumus Luas Bangun Datar Persegi Panjang Persegi panjang adalah, bangun datar yang terdiri dari sisi panjang dan sisi lebar. Di mana panjang dan lebarnya tidak sama. Contoh barang yang berbentuk persegi panjang adalah, pintu sekolah, papan tulis, permukaan meja, dan masih banyak lainnya. Berikut, rumus menghitung luas bangun datar persegi panjang. Luas, sama dengan panjang kali lebar. Rumus luas persegi panjang mengalihkan panjang dan lebar. Berikut adalah contoh soal luas persegi panjang. Berapa luas papan tulis jika memiliki sisi panjang 60 cm, dan sisi lebarnya adalah 200 cm? Jawaban, luas, sama dengan panjang kali lebar. Luas sama dengan 60 kali 200. Luas sama dengan 12.000 cm persegi. Jadi, luas persegi panjang tersebut adalah, 12.000 cm persegi. 3. Rumus luas bangun datar, segitiga. Segitiga, merupakan bangun datar yang dibentuk dengan cara menghubungkan tiga buah titik. Ada beberapa jenis segitiga, yaitu, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, segitiga siku-siku, dan segitiga sembarang. Rumus luas segitiga adalah, setengah, alas kali tinggi. Untuk lebih jelasnya, simak contoh soal berikut ini. Sebuah segitiga siku-siku, memiliki alas sepanjang 14 cm, dan tinggi 5 cm. Berapa luas segitiga siku-siku tersebut? Jawaban, luas, sama dengan setengah, alas kali tinggi. Luas, sama dengan setengah, 14 kali 5. Luas, sama dengan setengah, kali 70. Luas, sama dengan 35 cm persegi. Jadi, luas segitiga siku-siku di atas adalah, 35 cm persegi. 4. Rumus luas bangun datar lingkaran. Lingkaran adalah, salah satu bangun datar yang tidak memiliki siku-siku. Pada bangun datar lingkaran, nantinya akan ada nilai diameter, dan jari-jari. Jika kamu ingin mencari tahu luas lingkaran, maka rumusnya adalah, luas, sama dengan pi, kali rr. Untuk pi adalah, setara 3,14 atau 22, per 7. Sedangkan untuk rr atau jari-jari dari lingkaran, atau setengah diameter lingkaran. Perlu diingat, jika nilai jari-jari atau diameter yang diketahui berkelipatan 7, maka nilai pi yang digunakan adalah 22, per 7. Namun, jika nilai jari-jari atau diameter tidak berkelipatan 7, maka nilai pi yang digunakan adalah, 3,14. Berikut, adalah contoh soalnya. Jika sebuah jam berbentuk lingkaran memiliki diameter 14 cm, berapa keliling jam tersebut? Jawaban. Jari-jari, sama dengan setengah, kali diameter. Jari-jari, sama dengan setengah, kali 14. Jari-jari, sama dengan 7 cm. Luas jam adalah, luas lingkaran dengan jari-jari 7 cm, yang dapat dihitung dengan rumus, luas, sama dengan pi, kali r kuadrat. Nilai yang diketahui adalah, luas, sama dengan 22, per 7, kali 7, kali 7. Luas, sama dengan 22, per 7, kali 49. Luas, 22, kali 7. Luas, sama dengan 154 cm persegi. Jadi, luas jam tersebut adalah, 154 cm persegi. Demikian tadi, video pembelajaran tentang luas bangun datar. Tentunya, masih banyak kekurangan dalam video ini. Silahkan komentar positif di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Salam sehat Indonesia. Dan sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya.